Halo guys, tepat tanggal 7 September waktu Amerika Serikat Apple merilis iPhone 14, 14 Plus, dan 14 Pro dan Pro Max Nah, kali ini kita akan lihat harga iPhone sebelumnya di situs resmi iBox Kita mulai dari iPhone 11 dulu iPhone 11 ini sudah rilis sejak 3 tahun yang lalu Terdiri dari warna green, purple, white, yellow, black, dan product red atau warna merah Nah, ini aku jelaskan untuk 64GB ada 7249 atau 7250 Ini kita tambahkan seribu ya supaya agak genap Untuk harga sekarang, untuk 64GB itu tadi 7250, 7250.000 Untuk 128GB ini 8750.000 atau 8700.000 dan 256GB itu 15 juta Ini untuk harga per 8 September 2022 Ini pun belum tentu ada ya di iBoxnya Baik itu di situs resmi iBox, ataupun di era phone langsung toko offline Maupun di gerai-gerai online yang ada di beberapa e-commerce Itu tadi kalau untuk iPhone 11 Sekarang kita lihat seri yang lain Ya, ini iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Ada 4 pilihan warna Ada gold, kemudian midnight green, space grey, dan warna silver Untuk 64GB harganya 15.500.000 Untuk 256GB harganya 16 juta Dan 512GB harganya 19 juta Itu untuk iPhone 11 Pro Sekarang kita ke sebelas Pro Mac Ini pilihan warnanya sama Ada gold, midnight green, space grey, dan warna silver Untuk 64GB harganya 14 juta Untuk versi 256 harganya 18 juta Dan untuk 512GB harganya 20 juta Ini stoknya belum tentu ada juga ya Kita bergerak ke edisi yang 2 tahun yang lalu Yakni iPhone 12 series Kita lihat yang paling murah dulu Yang paling kecil yakni iPhone 12 mini Ini terdiri dari beberapa warna pilihan Ada blue, green, purple, white, black, dan red Untuk kapasitas 64GB harganya 10 juta Dan tidak ada perbedaan antar warna ya Jika dia kapasitasnya sama Untuk 128GB Kita lihat berapa Ini harganya 11.500.000 Dan untuk 256GB ini harganya 13 juta Kita lihat iPhone 12 Terdiri dari warna Ini blue, green, purple, white, black, dan red 64GB harganya 11.300.000 Kemudian untuk versi 128GB Ini harganya 12.300.000 Dan untuk 256GB harganya 14.300.000 iPhone 12 Sekarang kita ke versi Pro Yakni iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max Untuk iPhone 12 Pro Tersedia dalam 4 varian warna Yakni gold, graphic, Pacific blue, dan silver Untuk 128GB harganya 15.800.000 Kita lihat Untuk versi 256 Itu harganya 16.500.000 Dan untuk 512GB harganya 19.000.000 12 Pro Max Terdiri dari warna gold, graphic, Pacific blue, dan silver Untuk harga 128GB harganya 16.000.000 Untuk 256GB harganya 17.500.000 Dan untuk yang 512GB harganya 20.000.000 Kita bergerak ke iPhone setahun yang lalu Yang masih lumayan fresh Yakni iPhone 13 series Untuk versi 13 mini Ini ada beberapa varian warna Di antaranya adalah Green, Pink, Blue, Midnight, Starlight, dan produk red 128GB harganya 12.500.000 Kemudian di versi 256GB Harganya adalah 14.500.000 Dan di versi 512GB harganya 17.500.000 Untuk iPhone 13 Vanilla atau versi biasa Ada 6 pilihan warna juga Green, Pink, Blue, Midnight, Starlight, dan produk red Versi paling rendah 128GB harganya 13.750.000 Versi 256GB Harganya 15.500.000 Dan versi tertinggi 512GB harganya 18.200.000 Kita ke versi Pro Yakni 13 Pro dan 13 Pro Max Untuk 13 Pro Ada 4 pilihan warna 5 pilihan warna Maksud saya Alpine Green, Sierra Blue, Gold, Grafit, dan Silver Versi 128GB harganya 17.500.000 Kemudian versi 2.500.000 Kita lihat berapa harganya 19.950.000 Versi 512GB 23.250.000 Dan 1TB itu 26.500.000 Sedangkan 13 Pro Max Sama 5 pilihan warna juga Alpine Green, Sierra Blue, Gold, Grafit, dan Silver 128.000.000 19.000.000 Harganya Kemudian versi 256GB Harganya 21.250.000 512GB Harganya 25.250.000 Dan 1TB itu 27.500.000 Oke guys Demikianlah Harga Terkini Di situs resmi ibox Pertanggal 8 September 2022 Artinya Mungkin akan Ada penyusahaan harga Atau penurunan harga lagi Jika sudah resmi Masuk ke Indonesia iPhone 14 series Di bulan November Atau Desember Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Tekan tombol like Subscribe Dan nyalakan Tombol notifikasi See you Sub indo by broth3rmax